Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi Your Bizarre Adventure Killer Queen Dari 3 bakudan, Bizer Dust Oke teman-teman, di video kali ini karena kalian banyak banget yang ngevote Bang kiri, bang kiri, bang kiri, dimana itu adalah TAS X4 ya Mungkin kalian penasaran dimana ngedapetinnya walaupun gue udah jelasin waktu itu Jadi oke, kita akan bikin TAS X4 dulu ya Sebenernya tadi gue pengen bikin yang Star Platinum Dework dulu Tapi ternyata kalian lebih antusias sama TAS X4 ya Ya sudah lah, ya sudah Jadi kita langsung mulai aja teman-teman ya Cara untuk mendapatkan TAS X4 Yang pertama kalian mesti ngedapetin RIP Cache dulu Yang paling penting, RIP Cache dulu Dapetin RIP Cache of Saint Corps Kalian pake, dapetin TAS X1 teman-teman Itu dulu pertama Kalau kalian udah dapet, kalian bisa naikin Prestige kalian dulu ya Naikin Prestige kalian karena Untuk tahap selanjutnya kalian membutuhkan yang namanya Left Arm Corps Lalu kalian butuh Velfish of Saint Corps Jadi kalian butuh, totalnya tuh kalian butuh RIP Cache untuk ngedapetin TAS X2 Kalian butuh Left Arm untuk diupgrade menjadi TAS X2 Lalu kalian butuh Velfish untuk mengupgrade TAS X3 berubah menjadi TAS X4 Nah, cara ngerubah TAS X2 menjadi TAS X3 tuh gimana bang? Kalian bingung kan? Caranya adalah kalian mesti ngomong sama Jesus Jesus Believe it or not Ini gue tidak sedang berceramah tentang agama atau apa yang enggak ya Di game ini ada NPC namanya Jesus Jadi dia tuh udah Gue gak tau nge-spawnnya berapa jam sekali sih Karena gue gak pernah ngitungin deh Tapi dia cukup sering sih Jadi kalau kalian main di publik Kalian main-main aja di publik ya Tunggu aja sejam dua jam Tuh pasti nge-spawn si Jesus itu Dan kalian tinggal cari cuy Untuk tempat-tempatnya Kalian bisa cari di Youtube Udah gampang ya teman-teman ya Gue kasih tau satu yang dia paling sering deh Paling sering nih teman-teman Di sebelah Giorno ini nih Di dalam kayak tempat sapam kecil ini nih ya Di dalam kantor sapam kecil ini nih Dalam sini nih Biasa dia disini si Jesus itu Atau kadang-kadang dia di sebelah Bucarati Bucarati yang ada di kastil Di bawah dia follow Kadang-kadang disitu juga ada Atau di restoran juga dia sering muncul ya Untuk tempat-tempatnya kalian bisa lihat di Youtube sih udah banyak ya Atau kalian ke Trello aja loh Udah jelas banget di Trello kok Nah ini video gue waktu gue nge-upgrade dari Task X1 Sampai Task X4 oke Oh iya teman-teman jangan lupa ya teman-teman ya Kalau kalian udah dapetin TUS Kalau kalian mau upgrade itu kalian butuh yang namanya Spin Jadi kalian dapetin TUS itu gak perlu Spin Tapi kalian nge-upgrade TUS itu kalian butuh Spin Gue lupa kasih tau dari awal sumpah Ya pokoknya kalian butuh Spin lah Intinya kalian butuh Spin Lagi pula emang Spin ini cocoknya digabung sama TUS sih Karena kalau kalian pake Spin Damage dari Task kalian akan menambah ya Oke ini gue kasih tau videonya dulu deh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah kayak gitu teman-teman ya Jadi proses untuk nge-upgrade dari Task X1 Sampai Task X4 ya kayak begitu ya Dapetin left arm Lalu kalian bisa ngomong sama Jesus Untuk buat nge-upgrade Task X2 kalian menjadi Task X3 Lalu dari Task X3 kalian tinggal pake pelvis lalu jadi Task X4 ya Susah sih teman-teman gue jujur aja ya Susah banget Ini gue thank you banget gue dikasih Aduh ilang tuh arrow Gue dikasih arm Dikasih arm sama yang namanya Ditz Gila dia baik banget sumpah Dia nge-DM gue bang Mau arm gak? Gue kelebihan nih dapet dari Casino Anjir Dia ngejudi dapet cuy Gue ngejudi 20 ribu lebih Hilang gak dapet apa-apa sumpah Dia dapet 2 kali malah katanya ya Jadi gue dikasih 1 sama dia ya Thank you banget buat Siditz ya Karena dapetin arm itu susah banget cuy Sumpah dapetin arm yang pertama kali itu susah banget Karena arm sama pelvis itu kalian mesti ngedapetin itu dari Steel Ball Run Atau kalian ya dari Casino tadi Cuman 2 cara itu doang cuy Gak ada lagi cuy Atau kalian kalo kalian punya duit Terus kalian ketemu orang yang mau jual Ya kalian kasih Tapi ya gue gak nyaranin sih Karena banyak banget scam di game ini ya Karena gue pun udah pernah ke scam Ke scam ripcatch tuker sama left arm Too good to be true Tapi gue percaya-percaya aja gitu kan Gue kasih Eh ilang ripcatch gue ya udahlah Jangan dicontoh teman-teman ya Ya pokoknya kayak gitu lah Intinya cara untuk ngedapetin left arm sama pelvis itu cuman 2 cara teman-teman Kalian Steel Ball Run Dimana kalian Steel Ball Run tuh bukan Steel Ball Run biasa ya Mesti Steel Ball Run yang kompetitif cuy Jadi mesti menang Harus menang gitu Harus menang gitu Gak harus cuman misalnya sampe ke final ya Enggak kalian bener-bener mesti menang Terus baru dapet left arm Itu pun kalau kalian beruntung gitu ya Kayak gue kemarin gue menang Steel Ball Run Itu gue dapetnya pelvis cuy Bukan dapet arm Jadi ini arm juga rada-rada langka nih Kalau pelvis katanya sering Karena gue dari kemarin main SBR hampir menang mulu Dan kebanyakan orang yang menang tuh dapetnya pelvis Pelvis memang bukan left arm Jadi gue beruntung banget sih Tuh Denger gak suaranya barusan Itu tanda NPC Jesus muncul ya Cukup sering sih ini gue main disini aja Udah sejam aja udah 2 kali Berarti cukup sering temen-temen sebenernya ya Jadi kalian tungguin aja Kayaknya setengah jam sekali deh Gue gak tau sih Soalnya gak ada Gak ada informasinya gitu temen-temen Dia gak spawnnya berapa jam sekali Gak ada ya Oke jadilah kita langsung ke skill-skillnya aja Untuk task X4 ya Kalian udah tau kan Gimana cara dapetin task X4 Lalu gimana cara nge-upgradenya Si task X1 menjadi task X4 Gitu kalian udah tau semua Udah jelas ya Gue jelasin semua di video ini Udah jelas banget nih Sekarang kita ke skill-skillnya cuy Ke skill-skillnya ya Skill-skill ya Kita kemana ya NPC-nya ya Sebentar-sebentar ya Kita cari NPC dulu oke Oke sudah ada alpatuk Kita ke alpatuk aja temen-temen ya Jadi kita lihat skill tree-nya dulu Yang penting kita lihat skill tree-nya dulu ya Jadi untuk task X4 Itu dia Sebenernya hampir sama sama task X1 sih Cuman bedanya Dia punya golden rectangle nail Dia punya wormhole uppercut Dia punya wormhole Wormhole nail ya Sama nih ada upgrade-upgrade Cuman sama infinite rotation nih Infinite rotation Si task X1 sama 2 Kayaknya gak punya infinite rotation Sorry banget Gue gak bisa showcase ke kalian Dari tus X1 sampai tus X4 ya Gue langsung showcase-nya ke tus X4 Karena ya Buang-buang waktu gitu kan Kebanyakan gitu 4 stand masa sekaligusnya Jangan ya Oke jadi ini skill-skillnya Dia punya fingernail blade Ini gue gak bersama penuh ya Karena gue gak butuh-butuh banget sih Terus disini ada acquire taste Atau tea time Ini buat nge-heal Nge-healnya mantep banget Ini jauh lebih mantep Daripada Giorno ya Menurut gue ini jauh lebih mantep Daripada Giorno Lalu kita punya Aduh nih Kenapa nih Kenapa nih Kita punya destructive power Ini nambah destructive kita Sampai 3 kali ya Lalu kita punya nail shots Kita punya golden rectangle nail Kita punya wormhole nail Sama kita punya wormhole uppercut Udah skillnya itu doang sih Gak banyak Sebenernya skillnya itu gak banyak Tapi swakit coy Swakit Apalagi kalo kalian pake spin Damage kalian jauh lebih sakit lagi coy Gue contohin ya Ini kita pake satu skill Namanya nail shot Nail shot tanpa pake spin ya Temen-temen ya Kita coba Damagenya 8 coy 8 ya Aduh Diem gak anda Sekarang kita pake spin Temen-temen ya Ini gue spin Terus gue tembak dia ya Nail shot 10 coy 10 coy Kalian bayangin Jadi beda damage nya tuh 2 ya Temen-temen ya Damage nya tuh bedanya 2 gitu Kalo kalian gak pake nail shot Eh kalo kalian gak pake spin Itu kalian dapetnya 8 Kalo kalian pake spin Itu jadi 10 ya Tuh Gila mantep kan Belum lagi golden rectangle nailnya Lebih sakit lagi ya Ini apa sih Mati gak lho Ini skill baratnya temen-temen Damage nya 1,5 Gak sesakit The world sama si Star Platinum The world kali ya Cuman ya oke lah Apa sih gue gak punya roka ah Punya sih tapi gue gak ngasih Oke kita lanjut dulu Ke skill yang paling basic Step barus finisher 18 ya Damage nya normal lah Oke sekarang kita coba lagi Golden rectangle nail ya Kalo tadi nail shot itu kita Ngeluarin pistolnya 3 kali Nah kalo golden rectangle dia cuma 1 Tapi 2 damage nya cuy Kalian perhatiin ya Golden rectangle 32 cuy damage nya cuy Golden rectangle ya Terus kalian gabung sama nail shot Meninggal nih tuh Gila sakit banget Anjir sakit banget sumpah Ini damage nya Sama kayak Giorno pake ini ya Life beam of creation Cuma bedanya ini Instant cuy Instant ya Nih Bam Dan cooldown nya tuh gak lama Anjir Cooldown itu termasuk cepet loh Terus ini cooldown nya cepet loh Menurut gue Terus yang 4 ini tuh Cooldown nya tuh cepet banget gitu loh Temen-temen tuh liat ya Udah bisa pake nail shot lagi Udah bisa pake golden rectangle lagi Coba kalo kita golden rectangle Tanpa menggunakan spin Damage nya berapa ya Kita liat ya Golden rectangle Oh gak kena Coba lagi coba lagi Golden rectangle 24 temen-temen ya Jadi kalo kalian gak pake spin Itu jauh banget cuy damage nya cuy 24 ke 30 Berapa tadi 30an gitu Jauh banget loh temen-temen itu 32 anjir Ih jauh banget 24 ke 32 Temen-temen bayangin 24 ke 32 Itu jauh banget loh Jauh banget Jadi gue bener-bener menyarankan spin sih Itu skill untuk nail shot Dan golden rectangle Sekarang kita ke wormhole ya Ini skill yang cukup rumit Tapi sebenernya gak rumit Gimana jadi jelasin ya Cukup rumit tapi gak rumit ya Jadi kalo kalian wormhole Namanya wormhole itu kan Kalian tau kan Dia menghisap kan Jadi Fungsinya itu kalo misalnya kalian Tembakan kalian gak kena Contohnya nih ya Gue tembak kesini Sama golden rectangle kesini Kan dia masih ada tuh Sekarang kita wormhole ke dia cuy Nah Jadi pelurinya tuh masuknya ke dia ya Walaupun kita gak kena Tapi pelurinya tuh bisa Nyampe ke dia gitu Dengan cara pake wormhole itu Jadi Kuku kalian yang ada di tanah Itu diteleport Ke musuh cuy Intinya kayak gitu lah Susah ngejelasin sih Emang kayak gitu intinya ya Kita coba lagi nail shot Eh kayaknya golden rectangle gak bisa deh Cuman nail shot doang ya Nail shot Tuh ini kan gak kena nih Wormhole Wah gak bisa cuy Wah gak bisa wormhole cuy Wah wormhole Tidak Ternyata harus diserang temen-temen ya Kalian wormhole gak bisa Gak bisa pake cuy Jadi kalian mesti Serang dulu Serang dulu Serang dulu Baru kalian wormhole ya Tuh kayak gitu ya Gila di block dong tapi Anjir hebat banget ya Itu untuk wormhole Intinya kayak gitu Dan kalau misalnya kalian Di upgrade lagi Wormhole tuh jadi Ditambah ntar ya Tuh Ditambah 1 nail lagi Sama kalau udah ditambah lagi Tambah 1 lagi Jadi totalnya tuh kalian bisa 5 nail sekaligus cuy Jadi damage nya tuh Harusnya 50 cuy ya Kita coba Bener gak 50 Ini ke si star platinum the world ya Soalnya harus 50 Soalnya nail shot itu kan Nembaknya 3 kan Nih Nail shot nembaknya 3 Terus kita Kukul Kita wormhole Harus iya cuy 5 kali cuy Gila sakit banget anjir Terus kek 4 Sakit cuy Sakit anjir Bayangin kalau kalian pake spin Temen temen Gila sakit banget sih itu Jadi itu bagus banget sih Dipake buat SBR ya Wormhole tuh bagus banget Buat SBR Karena kalian Walaupun kalian gak kena Sekalipun kalian bisa Kenain musimnya cuy Jadi mantep sekali cuy Itu gak kena ya Wormhole Uh Gila Gila enak banget ini wormhole Ada 1 skill lagi cuy Yang baru ya Ini skill baru sih sebenernya sih Skill baru yang baru Dikasih ke task 4 ya Jadi baru di upgrade nih Yaitu adalah C Wormhole punch ya Bam Damagenya sih gak sakit Cuman 13 Cuman ini berguna banget Untuk menghindari Contohnya kayak KCR gitu-gitu ya Itu bagus banget Karena kalian tuh jadi kayak I-frame gitu loh temen temen I-frame tuh Kalian keluar dari Keluar dari map ya Anjirnya apa sih Jadi kalian tuh I-frame Kalau pake wormhole punch Jadi kalian masuk ke tanah Dan kalian gak muncul Di layar dia tuh Itu namanya I-frame ya temen temen Jadi kalian gak bisa Gak bisa diincir lah isinya Terus tiba-tiba kalian muncul Ketempat musuh Langsung mukul Dari sini kayaknya bisa deh Gak bisa Kayaknya dia Mengincar musuh terdekat ya Bukan apa yang kita Arahin Coba-coba Kalau kita pake spin Damage nya apakah bertambah Wormhole punch Hmm 13 juga sama ya Jadi kalian mau pake spin Mau pake enggak Damage nya sama cuy ya Gak ngaruh-ngaruh banget Kita akan Lawan Jotaro temen-temen Kita gak usah SBR ya Nanti SBR nya Gue bikin video khusus lah Video khusus SBR Menggunakan TUS X4 gitu ya Untuk sekarang Kita lawan Jotaro aja oke Kita ngelawan Jotaro Kudo Oh iya Gue lupa satu skill lagi cuy Tea time ya ngeheal Heal nya 40 cuy Ini yang gue bilang Lebih mantep daripada Gold experience ya Gede banget cuy Heal nya cuy Itu karena gue udah Mentokin sih Terus dia cooldown nya Ini gak selama gold experience Gold experience Sungguhnya lama cuy Kalo ini tuh gak cepet Jadi mantep banget anjir Gue demen banget sih Pake TUS X4 ini Jadi worth it buat dapetin Emang susah sih dapetin Cuman worth it gitu Wow Lihat ya Lagi di time stop Kita bisa gerak cuy Salah satu kelebihan dari TUS TUS itu bisa bergerak Dalam time stop yang cukup lama cuy Kita baru berhenti nih Kita geraknya tadi cukup lama loh Mantep banget ini Makanya tuh Task X4 tuh berguna banget Di SBR ya Karena kalian bisa menghindari time stop Sebenernya cuy Sama satu skill yang ini ya Ini gue gak perlu jelasin lah ya Glide gini Ini glide doang sih Glide gini doang nih Ini Ya kalian Ya kalian tau lah ya Glide Apalagi sih Glide doang Gak ada gunanya Itu cuman glide doang Makanya gue gak naikin Sampe mentok gitu kan Glide nya Karena gue gak Gak guna-guna banget Menurut gue By the way gue menang kemarin Pake Aerosmith temen-temen Believe it or not Percaya apa enggak Gue bener-bener menangin Untuk mendapetin Pelfish Itu pake Aerosmith Sumpah Aerosmith doang menang Gak usah stand aneh-aneh Gak usah Gak usah KCR Gak usah start platinum the world Aerosmith udah Itu doang Enak banget anjir Sama Hiropan green Hiropan green juga ternyata enak Loh gue baru tau cuy Oke temen-temen Kita udah izin ya Sebenernya udah ada dinungguin sih Cuman gak apa-apa Kita untuk satu kali aja Untuk konten ya Langsung Jotaro let's go Jangan lupa spinit pake Langsung Wow Berantem disini Lujuk Tarok Lujuk Sama-sama 1,5 Dengan C Oh gila Golden rectangle Wormhole Wormhole punch Mampus loh ya Glide Kabur Glide ini Sebenernya berfungsi Buat kabur doang Itu doang Gak ada lagi cuy Tembak Golden rectangle C Bam Pukul Sakit cuy Terus as far Kombo nya begitu doang Temen-temen Gampang kan sebenernya Kombo nya itu gampang jir Tidak Kita masih bisa bergerak Airframe Mantap Kita gak kasih kesempatan Yang buat pukul ya Aduh dia masih sempet mukul sih Cuman ya gak apa-apa lah Gak banyak mukul ya Tuh ya kan Mati Mati gak ada Mati Tembak Tembak Easy itu cuy Kalau kalendarnya kurang Tinggal heal Healnya aja Hampir mau full Seperempat Gila Oke temen-temen Jadi itu dia TUS X4 Gimana menurut kalian Apakah worth it Buat didapetin apa enggak Kalau misalnya ada informasi Yang gue lupa kasih tau Kalian komen aja di bawah ya Siapa tau gue kurang Kan gue juga manusia Punya salah oke Gue gak tau Kadang-kadang juga bisa Ada yang kurang gitu Kayak sering lah Kurang sering lah Gak cuma sekali dua kali lah Sering pokoknya Thank you banget buat kalian Emang udah sering banget Buat ngekoreksi di komen ya Thank you banget Mantep buat kalian Kita recap ulang skillnya Hellshot Ini Lalu wormhole Kalian harus serang dulu Tapi Lalu baraj Lalu kalian Stand baraj finisher Lalu kalian Wormhole punch Kayak gitu Itu baru sih Lalu kalian tea time Minum Lalu kalian ini Glide Udah cuy Itu doang skillnya Infinite rotation tuh Kalian cuma bisa buat Bergerak di ini ya temen-temen ya Ini kan ada Sebenernya ada Infinite rotation Sebenernya kan ada Infinite rotation nih Tapi Kalau infinite rotation ini Ini coba kalian baca deh Gue sebenernya gak begitu Mengerti sih Jadi serangan kita tuh Gak bisa di reflect gitu loh Gue gak ngerti Maksudnya apa yang gak bisa di reflect Gue gak ngerti juga sih Coba kalau kalian ngerti Comment di bawah Mungkin gak bisa di block Mungkin Atau gimana Gue gak ngerti juga kali ya Nah Cuman Infinite rotation tuh Supaya kita bisa bergerak Di time stop aja Itu doang sih Sama yang tadi tuh Reflect Tapi itu gue gak ngerti Buat apa gunanya ya Udah itu doang sih temen-temen Gak ada lagi skillnya Apa lagi kan Udah gak ada kan Tea time Nailshot Wormhole Wormhole uppercut Golden rectangle Udah Itu doang Gue udah gak cover penuh Semua task effort Harusnya ya Kalau menurut kalian OP temen-temen Tolong komen di bawah oke Karena menurut gue sih Cukup OP sih menurut gue ya Terutama golden rectangle Sama Kombo dari nailshotnya ini loh Tuh Kombo dari nailshotnya Wormhole Wah Dibatalin anjir Dibatalin wormhole gue Tuh Kalian udah bisa lagi Udah bisa pake lagi Skillnya cuy Anjir Golden rectangle Ah Ah Uh 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 Tidak ibu Mati juga Jotaro Uh Mati kau Jotaro Golden rectangle Wormhole Pukul terus Uh 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 Wah kita mati gak sini Kita mati gak sih Kita mati ya Mati Pas banget ya Stop time Terus dia ngebarat ya Mati gue Oke temen-temen Jadi itu dia untuk TUS X4 ya Thank you banget Buat kalian yang udah nungguin Karena gue dapetin susah payah Thank you banget buat Si Deeds juga Karena si Deeds sudah ngebantuin gue Buat ngedapetin Left armnya Thank you banget sumpah Oke temen-temen Jadi itu dia untuk video kali ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ketua temen-temen kalian Supaya channel kita Semperkembang Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ciao Sub indo by broth3rmax